Intro Hai Traders, jumpa lagi dengan Ika Akbarwati dalam program VB's Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi terjadi penurunan meskipun terbatas. Meningkatnya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi fokus perdagangan di bursa Wall Street sehingga mendorong melemahnya bursa saham tersebut. Dilaporkan bahwa pemerintah Rusia telah mengirimkan 280 truk berisi bahan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina akan tetapi pemerintah Ukraina menolak masuknya truk-truk tersebut atas rekomendasi NATO yang mengkhawatirkan bahwa truk-truk tersebut hanya merupakan sebuah umpan untuk Rusia bisa menyerang ke Ukraina. Pada penutupan perdagangan dini hari tadi indeks Dow Jones mengalami penurunan tipis sebesar 0,06 persen. Sementara indeks S&P 500 turun sebesar 0,16 persen dan indeks Nasdaq mengalami pelemahan sebesar 0,27 persen. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Indonesia kemarin IHSG tampak masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,37 persen. Menguatnya IHSG tersebut didorong oleh aksi bargain hunting yang dilakukan oleh para investor kenaikan bursa Asia dan juga masih kuatnya sentimen positif sementara laporan keuangan dari beberapa perusahaan sudah dirilis. Untuk perdagangan di Asia pagi hari ini indeks Nikkei terpantau mengalami kenaikan tipis sebesar 0,08 persen. Indeks Nikkei ini sempat mengalami penurunan sebesar 0,3 persen akan tetapi mampu bergerak ke teritori positif. Pelemahan indeks Nikkei pada awal perdagangan didorong oleh rilis data yang menunjukkan bahwa ekonomi kuartal kedua di Jepang mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen. Sementara itu dari bursa Korea Selatan indeks Kospi cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen didukung oleh kenaikan dari saham unggulan seperti Samsung Electronics dan Kia Motors. Dari burus saham Australia indeks ASX 200 terpantau melemah sebesar 0,17 persen jelang laporan keuangan dari beberapa perusahaan yang tampaknya kurang memuaskan. Dari pasar komoditas pada penutupan perdagangan dini hari tadi harga emas mengalami kenaikan tipis besar 0,01 persen. diakibatkan oleh kembalinya minat para investor terhadap investasi safe haven di tengah gejolak geopolitik global yang masih juga belum meredah. Sementara itu harga minyak mentah justru ditutup melemah sebesar 0,7 persen didukung oleh adanya laporan bahwa pasokan bensin maupun minyak mentah di Amerika Serikat akan menunjukkan kenaikan. Harga minyak mentah tersebut ditutup pada level paling rendah sejak tanggal 7 Agustus yang lalu. Sementara itu dari pasar falas tampak nilai tukar euro mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan oleh jelang rilis data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kawasan euro yang diperkirakan akan menunjukkan perlambatan. Untuk nilai tukarien Jepang juga masih mengalami penurunan sebesar 0,02 persen terhadap dolar Amerika Serikat didukung, didorong oleh adanya spekulasi bahwa BOJ akan mengeluarkan rilis catatan rapat yang menunjukkan bahwa bank sentral tersebut akan masih mempertahankan stimulus untuk jangka waktu yang masih belum ditentukan. Sementara itu untuk ausi dolar terpantau membukukan kenaikan melawan pelemahan yang terjadi pada mata uang-mata uang rival Amerika. Di sini dolar Australia mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 0,1 persen disebabkan oleh rilis data indeks sentimen konsumen dari Westpac yang mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen. Untuk perdagangan di bursa saham Indonesia hari ini beberapa saham yang bisa menjadi fokus adalah LPKR, TLKM dan juga WIKA. Sementara itu untuk data ekonomi yang akan menjadi perhatian para investor untuk perdagangan di Asia pagi hari ini adalah data industrial production, penjualan eceran dan juga urban investment dari Tiongkok serta rilis catatan meeting BOJ bulan ini. Demikian Fibis Morning Call pagi hari ini semoga bermanfaat, tak semangat investasi dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!